ayo siapa ayo tebak ayo ya pasti dia kalian tau lah Leodra cantik ya Leodra disini ya banget apa belting teriak gitu aku langsung keinget ini kan musiknya kaya dia ini Leodra ini paket lengkap ya wah gila bagaimana perubahan senyumnya ketika wajahnya menghadap ke kamera iya kalau itu gak usah ditanya memang mengalihkan perhatian terus hai guys welcome to WSREACT oke kali ini kita mau membahas salah satu idola kita ya salah satu diva yang sekarang ini lagi naik daun naik terus gak cuman sekarang ini cuman kemarin kemarin ini selalu lebih naik lagi nyanyi di sana ya di mana? istana oh iya ayo siapa ayo tebak ayo pasti dia kalian tau lah ditandil juga udah ada ditandil juga udah ada Leodra yes ini salah satu diva yang menurutku ini ya apa ya apa ya tak tergantikan bukan tak tergantikan apa ya kayak punya salah satu ciri ciri khas punya satu ciri khas yang susah buat disamain bisa dibilang auranya juga aura bintangnya itu kelihatan kerasa banget kayak Beyonce itu gak ada loh selama ini orang gak ada bisa niruin dia nah Leodra ini kita harus proud sih ya Indonesia punya Leodra ini harus proud banget ya jadi aku bener-bener bangga ya ngeliat dia waktu gak cuman di video klip tapi waktu live juga keren-keren gitu minahan Erwin gue tau dulu ya serata-rata serata-rata dulu kita langsung mere-react salah satu single terbarunya dia yang merupakan remake ya kurio dari TTDJ ya sang Dewi dulunya pernah di nyanyikan di nyanyiin sama TTDJ ya diva juga gitu kali ini sama wah mas Andi Rianto keren sama mas Andi Rianto sama mas Andi Rianto mirip gak mas? video sebelumnya kan David Noah kali ini mas Andi Rianto tapi masih nge-post di Sukamana ntar next Chef Arnold ya aduh gak nyamuk oke ini video ini sudah meruduki peringkat trending di nomor 7 kalau gak salah saat ini kita lagi record ini di nomor 7 video gila ya gila sih ini oke tanpa berlama-lama kita langsung meriak ya video sang Dewi openingnya kayak ini spy film spy kayak James Bond ini mimik sama expressinya oh iya oh iya tapi khas banget ya mas Upi ini ya tuh pakai biru itu warnanya blue enggak aku mungkin lebih lebih ke efek ininya kayak sidu-sidu bayangan itu oh pantesan mas Upi borong semua sama Mas Upi semua bisa bikin lagu gini anda kok bisa kan cuma main kayak gini pak hehehe ya pas lagi ngopi pak dapatan apa wangsit wangsit cantik ya lihat disini ya banget gila sih ini kayak video-video kpop yang blackpink apa gitu anggun banget ya hehehe benar-benar sang Dewi benar hehehe aku punya temen mirip si cowoknya ini hehehe aku langsung keinget hehehe tuh ya ad voicenya merinding sih gila guys ekspresinya dia ya hehehe pro ya emang Dewi memang kalau nggak salah ini inspirasinya lagunya Dewi-nya ya Dewa ya hehehe gila merinding sih aduh bagus banget itu terakhir-akhir ya ada efek itu ya slow-mo ya gila guys guys merinding banget aduh kelasnya gila loh dia masih umur 19 tahun tapi karyanya kayak gini guys gila ya apa ya kayak pembawaannya itu loh cara dia membawa lagunya terus enggak tahu kesannya anggun banget dan gak kayak umur 19 tahun men udah kayak pengalaman umur 20-30 gitu loh pesan anggunnya itu kerasa banget disini everything seperti perfect banget gue ya dari vokal dulu lah ya dari vokal merinding waktu bagian dia nyanyi head voice itu loh abis interlude mau overtone kok bisa semut sesemut itu gitu loh itu padahal tinggi banget loh guys gila guys terus abis itu dia langsung belting teriak gitu aku langsung keinget akhlasmu iya iya powernya bos aku mau nyelentuk tapi takut salah nanti akhlasmu dong ya itu jaman-jaman akhlasmu waktu karena aku sanggup gitu ya karena aku sanggup gila pak ini jadi aduh bener-bener apa ya dia ini leo dre ini paket lengkap ya jadi dari segi suara low nya dapet terus abis gitu waktu waktu naik head voice itu juga tajem ya kan tajem tapi smooth gitu dan waktu belting waktu middle voice juga suaranya itu gigit gitu loh powernya kerasa body bodynya kerasa gitu loh terus ditambah lagi dengan efek visual yang gila sih kalau mas supi yang bikin udah gak udah katakan dan ini bener-bener cocok gitu loh antara-antara audio dan video itu keren banget sih waktu tadi dia teriak apa itu terus ada kedakan slow mo apa wih gila merinding sih aku waktu itu serius guys disini merinding banget aku ya udah penampakan gila merinding banget dan aduh aku bener-bener proud sih sama leodra dan memang aku ngeblank akhirnya ini gak tahu mau ngomentarin apalagi ini masterpiece sudah kan udah bagus sih ya iya pembukaannya apalagi dengan dengan apa itu dengan orkestra yang tapi ada modernnya loh ya ini bukan orkestra yang iya sangat modern iya kan modern banget tadi ada suara apa elektronik juga ayo kan dia gak ada draft gitu dia lebih ke arah loop sih jadi ini memang cuma menampilkan string seksion orkestraan sama piano ini terus dibelakang juga waktu apa fokus ke leodra slow mo wih gila pas juga aduh udah langsung dimusik aja lah aku udah ini gak tahu mau ngomong apa guys udah terlalu keren sih leodra yang unik ya biasanya kan lagu begini kan lagunya kan tipe-tipe yang menyentuh hati ya artinya dia satu nah 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 itu kayak gimana gitu ya tapi intronya dia dia bisa ambil saya bisa mikir seperti itu dan masuk gitu loh jadi leodra juga waktu masuk kayak kayak wah kayak bener-bener pas gitu kayak anggun jalannya ini kan musiknya kayak semi-semi James Bond gitu kan film-film Spice film-film apa mata-mata kayak gitu tapi masuk kesini gitu loh openingnya pas dia masuk mungkin entah dia memang mau kayak ngiringin masuk dia menghentak kemudian dia kan ada jeda baru masuk ke firstnya aja jadi pelan gitu keren sih gitu kemudian build upnya apa semua semuanya menurut aku dia konsepnya lebih simpel karena dia urutan baliknya tuh satu ke chorus balik awal tuh langsung interlude sebentar terus dia tahan di bagian yang kalau bilang head voice tadi itu dari interlude ya kemudian apa interludenya pergi chordnya agak kemana-mana terus dia kembali ke chord yang tidak aku kira itu tadi dia mungkin kayaknya bakal kesini ternyata dia pergi ke satu chord luber kembali lagi ke chord yang utamanya terus dia pergi ke modulasi itu wah aduh emang Mas Andi Mas Andi Rianto ini keren banget ya iya sebetul nanti kamu cerita deh gimana ngomongkan rarsemennya coba coba nanti rarsemennya ceritain ya gimana biasa sih di lepas di toilet sih aku sebalik musimilasi terbaik nah gitu jadi kemudian waktu ending kan kita pingin habisnya smooth kan iya 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 langsung fokus gitu ya iya iya langsung video kita gak bisa ngomong iya iya oke video wah kalau Mas Upi sih udah gak usah tanya ya efek-efeknya udah keren semua gitu terus directnya nah aku juga seneng banget senengnya ngeliat para artis-artis ini kalau begitu di direct mereka tuh semacam sudah punya feel tau bagaimana mereka harus oh ini aku minta kamu agak gini oh langsung ngerti set set dan aku merasakan itu di teodera gitu jadi cara dia melihat ke kamera cara dia menyampaikan ekspresi di kamera itu aku merasa dapet banget gitu terutama pas lagi nyanyinya jadi kan dia ada yang bagian yang cerita ada yang bagian nyanyi aku dapet banget pas ekspresi ketika nyanyi itu dapet banget jadi keliatan anggun sekali keliatan cara ngeliat kameranya pun senyumnya dia sambil ngeliat gini tuh bagaimana perubahan senyumnya ketika wajahnya menghadap ke kamera dari tidak ke menghadap ke kamera tuh ada perubahannya gitu tuh cerahnya dapet banget ya itu tuh sudah ditambah permainan cahaya juga yang bagus ditambah backgroundnya mendukung itu semua kondisinya sangat dikondisikan dengan baik gitu jadi aku udah gak bisa banyak komentar gitu untuk itu udah pasti bagus banget Mas Andirian tuh juga bagus ekspresinya juga cukup apa senyum keliatan apa cara mainnya juga elegan terus ya itu tegap-tegapnya tuh bagus sikat dalam bermain pianonya tuh bagus juga gak tau kayaknya tadi ada beberapa orang main string di belakang ya rasanya ya kayaknya aku perhatikan beberapa orang beberapa orang main string aku ngeliatnya keliudah terus kalau itu gak bisa ditanya memang mengalihkan perhatian terus gitu gak bisa gak liat ya tapi memang kalau yang string aku gak perhatikan gak diliatin kayaknya mukanya cuman aku keliatan memang fokusnya ketika itu adalah kan Mas Andi jadi keliatan banget piano sama Mas Andinya tuh fokusnya keliatan banget disitu jadi ekspresinya terus tegapnya tuh kerasa banget nah memang penambahan-penambahannya itu string itu gak beberapa diliatin karena dalam saat itu pemeran utamanya adalah Mas Andi terus nah kalau jujur untuk ceritanya bagian awalnya aku agak miss agak gak dapet sebetulnya awalnya gimana cowoknya itu datang tadi ada yang ngelatiin gak maksudnya tuh tiba-tiba aku yang bener-bener fokus tuh pas cowoknya sudah kayak ada kebakaran-kebakaran gitu loh awalnya gimana aku gak meratiin jadi yang aku inget itu cuman awal-awalnya kayaknya ada meteor jatuh jadi Leodra di satu lokasi gak tau dimana ceritanya kayak di Padanggurun atau apa gitu terus ada meteor jatuh kan meteor jatuh entah gimana aku sempet kayaknya meratiin Leodra nya nyanyi terus terus agak miss akhirnya akhirnya ngedatengin ke lokasi meteor jatuh itu eh ada cowok gitu ada cowoknya ini ya mungkin bisa jadi ya itu kayak mengungkapkan sang sang Dewi tapi ini dalam kasus ini sang Dewa mungkin ya jadi sisanya kan orang yang jatuh dari meteor itu bukan ya bukan titisan Dewa kan nah makanya gak ngerti tapi kok jatuhnya berdasarkan bareng sama meteornya mungkin ketiban meteor aduh kecelakaan kalau Dewa kan soalnya kuat ya kan meteor bisa ditempiling lagi ya kayaknya aku harus nonton dua kali deh kalau sekali nih bawaannya pengen liat Leodra terus iya 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 aku juga terdistract dengan Leodra aja iya jujur aja aku gak ngerti tapi ya nanti mungkin temen-temen bisa bantu itu ya bantu bantu komen ya di bawah pasti temen-temen pasti lebih ngerti lah terus Leodra nya kan sempet kayak mungkin mau nolong atau gimana gitu kan terhatiin ada kalungnya loh kok kalungnya kayak pernah lihat mungkin waktu itu dia gini kan loh sama gitu kan pas cowoknya bangun cowoknya kaget kan kayak menjauh tapi aku agak sempet miss juga intinya kayak sama-sama ngeliat Leodra nya itu kan terus akhirnya cepet aja gitu jatuh cinta selesai gitu kan jadi mungkin kalau ceritanya itu ya itu pengen menggambarkan antara Dewi dan Dewa nya itu ya mungkin ya jadi kan terus ngeliat meteor jatuh bareng dan lain-lain gitu jadi nah aku jujur gak terlalu nangkep untuk jalan ceritanya tapi kalau overall secara visual sangat menarik oke semoga sesuai nanti Leodra dan Mas Andrianto bisa berkunjung oh iya aduh semoga kita bisa collab bareng kami nantikan ya perdatangan dari sang Dewi Leodra dan Mas Andrianto dan sang Dewa Mas Andrianto dan Dewanya Mas Andi Mas Andi harusnya aduh ini bisa kok Mas ini di recording disini bisa temernya wb bu 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 nau bu 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 Nanti kita kirim roko sal nih ya mas Abis gini bisa kita kirim nih roko sal Oke 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 thank you thank you Sekian react dari kita Kalo semisal kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk beri like Jangan lupa subscribe, komen Dan juga nyalain loncengnya Share sebanyak-banyaknya ya Oh iya guys kita juga mau ngingetin kepada kalian Kalo semisal kenapa kok Kalian nonton dia kita kok selalu Soundnya kecil ya kan Nah itu untuk menghindari copyright ya guys Kalo mau dengerin poolnya Kita support di video aslinya Benar gitu jadi video Kami bener-bener murni react Ini react spontan dari kami Kami sebelumnya belum pernah liat videonya Jadi Gitu Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih Buat kita sudah subscribe Oh iya Sudah 6000 Thank you so much Terima kasih banyak Thank you supportnya Bagi kalian yang belum subscribe Mohon bantu support ya Untuk semakin Membantu channel ini untuk semakin gede lagi Oke guys That's all dari kita See you on the next video Bye 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 bye